Nah, jadi agenda kita hari ini pertama-tama Pak Indra akan menyiapkan sebuah materi spesial khusus untuk kita semua biar wawasan kita mengenai pengembangan game dapat lebih diperluas lagi. Nah, pengetahuan ini bisa menjadi aset penting untuk kalian. Jadi, anggap aja ini sebuah hadiah juga nih dari Pak Indra. Setelah itu, kita akan masuk ke sesi pengumuman pemenang. Lalu Ibu Anissa akan mengucapkan kata-kata selamat kepada para pemenang. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke sesi pengunjung acara dan sesi foto. Jangan begitu, langsung aja saya persilahkan Bapak Indra selaku senior producer dari Gameloft untuk membawakan materi yang sudah disiapkan. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, selamat sore. Semua-salaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sampai di sesi terakhir ya, berarti. Setelah ini berarti tidak ada sesi lagi. Artinya mungkin teman-teman akan kangen dengan semua yang ada di sini. Atau bisa untuk tahun depan, mudah-mudahan dari Universitas KQNG memberi kesempatan lagi ke teman-teman atau mungkin adik kelasnya untuk bisa ikut lagi ke game competition tahun depan. Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa membantu teman-teman semua di sini untuk menyelesaikan game competition-nya. Impresi saya pertama, saya cukup kagum dengan teman-teman semua. Saya tidak nyangka ada beberapa teman-teman yang pencapaiannya luar biasa. Levelnya sudah cukup bisa untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Mungkin memang ada sedikit gap antara yang satu dan yang lain, tapi in general pada umumnya semua sudah melakukan yang terbaik dan game-game yang dihasilkan juga sangat menginspirasi teman-teman semua dan juga ke depan mungkin itu bisa dikembangkan jauh lebih baik dari yang kita punya sekarang. Oke, berarti hari ini yang ikut dalam Zoom meeting sore ini hanya 10 besar ya. Artinya itu pencapaian yang luar biasa buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan karena hanya akan diambil 5 ya, Bu Anissa ya. Hanya akan ada 5 peserta yang jadi pemenang, maka untuk 5 peserta yang lain, saya harap tidak kesewa, tapi bisa mengambil kesempatan ini untuk belajar. Dan mungkin ke depan kalian bisa saling berkomunikasi satu sama lain, malah bisa bekerja sama. Karena saya melihat ada teman-teman yang punya skill lebih ke game design ketimbang programming. Ada teman-teman yang game programmingnya bagus, tapi mungkin menyusun ceritanya agak sedikit kurang. Nah, harapan saya ke depan kalian bisa mungkin berkomunikasi, saling bekerja sama, saling melengkapi, membentuk sebuah tim yang kita tidak tahu ke depan, siapa tahu bisa membuat game yang jauh lebih baik lagi. Karena berkolaborasi gitu ya. Oke, untuk teman-teman semua, termasuk 5 peserta yang nanti akan didaulat dengan juara, dan yang tidak, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana game industri itu sebenarnya. Mungkin ini tidak akan banyak, tapi akan lebih fokus ke diskusi saja ya. Jadi nanti akan saya kasih materi sedikit, perkenalan, kemudian untuk teman-teman, saya harap akan lebih banyak bertanya, dan kita akan diskusi gitu ya. Saya izin share dulu ya. Pak Indra, saya izin menginformasikan juga ke teman-teman. Oh, boleh-boleh. Jadi, diharapkan teman-teman yang bisa on-cam, bisa mengaktifkan kameranya, karena virtual celebration pada kali ini, kita siarkan live streaming di YouTube Kampus Rikian Gi. gitu ya. Jadi nanti kalian, kalau misalkan pengen ngeliat nih, pengen ngeliat ulang untuk kegiatan sore hari ini, bisa langsung ke YouTube kita ya. Oke? Oke, Pak Indra, monggo, saya sudah berikan permission untuk share screen. Saya ganti background dulu. Pak Indra. Ini Jean Amelia, ini Kandralau, Oke, sebentar ya. Pak Indra. Saya persiapkan dulu, lalu saya share screen, mulai dari sekarang. Oke. Teman-teman sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi, hari ini saya ingin share yang terkait dengan game industry. Apa sih sebenarnya yang kita kerjain nanti kalau teman-teman bergabung ke game industry? Apakah kira-kira sama dengan yang teman-teman kerjakan sekarang, lakukan sekarang, atau ternyata jauh lebih luas daripada itu? Yang akan kita bahas nanti itu, saya akan kasih tahu nanti terkait opportunity-nya, apa saja sih yang memungkinkan kita untuk berkembang dalam game industry, kemudian aspek apa saja yang perlu kita perhatikan, terus fase-fase apa saja dalam proses pembuatan sebuah game, lalu bisnis modelnya seperti apa, dari mana kita mendapatkan uang, lalu nanti ini roles, atau posisi-posisi apa saja yang ada dalam game development. Saya akan kasih tip sedikit bagaimana nanti untuk menjadi masing-masing role tersebut. Tidak banyak sih, nanti saya harap kita akan kembangannya lebih ke diskusi. Oke, teman-teman, siap semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya saat ini adalah produser, channel produser di Game Love Indonesia, di salah satu, di Game Love Indonesia, lalu sempat menjadi game designer juga di tempat yang sama, dari tahun 2012 sampai 2016, kemudian jadi produsernya dari tahun 2016. Ini beberapa game yang sempat saya buat, ini sudah cukup lama sih ini, belum saya update lagi profilnya. Terus kalau mau berhubungan di LinkedIn, bisa catat profile saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh di sana. Oke. Ini opportunity game industry secara global ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, teman-teman, ternyata 52% market games itu adalah mobile games. Sementara untuk yang PC itu hanya sekitar 20%, lalu untuk konsol itu hanya 28%. Jadi, mobile untuk tren saat ini, untuk tren games market saat ini, yang terbesar memang adalah mobile. Sisanya itu dibagi hampir merata antara PC dan konsol. Konsol itu seperti Xbox, PS, kemudian Nintendo Switch. Lalu, selain market yang terkait dengan platform, ke depan juga akan semakin berkembang karena pertama, mobile device akan semakin banyak, penggunaan HP juga semakin jamak ya. Sekarang semakin sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cuma buat untuk telepon dan video call saja, tapi hampir setiap hari kita menggunakannya untuk berbagai hal. Misalkan untuk nonton film, kemudian untuk kuliah untuk beberapa orang, streaming zoom di HP, lalu penggunaan terutama untuk game sekarang. Jadi, ke depan memang jumlah mobile device akan meningkat. Lalu, kesempatan lain juga datang dari konsol yang setiap beberapa tahun pasti akan ada konsol baru dirilis. Belum lama ini juga kita tahu ada rilis PS5 yang cukup fenomenal, dan itu jadi operulan di internet. Ada yang menganggap ini kayak air bio refire, segala macam. Jadi, tren-tren seperti itu tetap akan terjadi beberapa tahun ke depan. Lalu, ada kesempatan baru yaitu terkait dengan cloud gaming as a service. Itu artinya nanti ke depan untuk main sebuah game, kalian tidak butuh banyak memiliki alat-alat seperti ini. Kalian tidak perlu PS lagi, kalian tidak perlu Xbox lagi. Jadi, ke depan kalian bisa mainin game-game Xbox atau PS, atau bahkan game PC dari handphone, karena nanti sistemnya cloud. Dari cloud itu, game akan dijalankan di cloud servernya, lalu kita akan streaming. Streaming gamenya dari device yang kita punya. Itu bisa jadi Android, bisa jadi iPhone, atau Android TV. Jadi, ke depan memang kesempatannya masih terbuka luas antara sesuatu yang sudah berlangsung lama, seperti konsol, itu kan sudah lama banget, kemudian saat ini sedang terjadi secara masif, yaitu mobile device, mobile device itu handphone, tablet, lalu untuk masa depan kita akan punya yang namanya cloud gaming. dan saat ini sudah mulai masuk ke arah situ, seperti kita punya Google Stadia, atau Arcade, kemudian di Indonesia juga kita punya SkyGrid, kayak gitu-gitu. Jadi, memang belum cukup besar terkait cloud gaming ini, namun ke depan pasti akan lebih besar lagi. kemudian dalam pembuatan sebuah game, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, beberapa aspeknya yang kita harus perhatikan apa saja. pertama, cost dan budget. Cost itu berapa duit yang kita keluarin untuk membuat sebuah game, budget itu berapa dana yang kita punya. Misalkan kita punya budget 5 juta, mungkin costnya hanya 4 juta untuk membuat. Nah, itu kita harus perhitungkan nih. Kalau punya budget 5 juta, jangan sampai kita membuat game itu, cost membuat game-nya melebihi dari itu. Kita harus atur yang namanya berapa orang yang mengerjakan, berapa lama pengerjaannya, lalu kira-kira nanti penghasilannya dari mana saja, itu harus kita perhatikan dari awal. Lalu target market. Kemarin juga selama penjurian, juga saya sempat singgung beberapa dari teman-teman, apa sih target market dari game-nya kalian buat. Karena ini penting, karena ini penting, selain untuk menentukan siapa yang akan main, ini penting buat kalian dalam proses pembuatan game-nya itu sendiri. Jadi, jika target market kalian adalah anak-anak, maka desain level, desain karakter, lalu bahkan sound-nya, seperti itu, dia akan kita desain, kita buat khusus untuk anak-anak, yang sesuai dengan anak-anak. Lalu kalau untuk, apa namanya, untuk teenager, untuk remaja, atau untuk dewasa, tentu desainnya akan berbeda. Lalu human resource artinya, skill kita, seberapa mumpuni kita dalam pembuatan game itu. Kalau ngomongin soal human resource artinya kita nyiapin timnya nih, aku bisa apa, temanku bisa apa, yang lain bisa apa gitu ya. Jadi, kita harus mapping, harus menentukan kira-kira siapa melakukan apa, siapa bisa melakukan apa. Kita harus memetakan, apa namanya, skill-skill yang kita punya. Lalu kita harus tentukan juga milestone dan schedule, kira-kira, dalam pembuatan sebuah game itu, supaya tidak berlangsung terlalu lama. Karena kalau kita nggak punya milestone, milestone itu seperti, target kecil-kecil gitu ya. Jadi misalkan, aku ingin implement main menu dulu dalam satu minggu, gitu ya. Jadi kalian akan bikin di jarwal nanti, seperti di tabel gitu, dalam satu minggu, mengerjakan main menu gitu. Kemudian aku ingin ngerjain yang bagian ini deh, kontrol, dalam dua minggu. Jadi kalian, setiap beberapa satuan waktu, misalkan minggu atau bulan, kalian akan punya target kecil yang harus kalian capai. Nah, itu namanya milestone. Sementara schedule ya, itu kalian sudah punya target ini, kira-kira aku akan rilis kapan, kira-kira game ini telah saya kapan, atau kira-kira game ini akan mulai di-share ke teman-teman kapan, untuk di-test kapan. Nah, itu semua harus sudah ditentukan di milestone dan schedule. Lalu trend. Trend ini sebenarnya untuk membantu secara marketing ya, supaya game kita lebih mudah diketahui orang. Karena sesuatu yang trend, pasti orang-orang mencari gitu ya. Jadi kalau misalkan trend-nya ini sekarang lagi, apa namanya, lagi MM, RPG gitu, kita ikutin aja trend tersebut. Kemudian kalau ada trend-trend yang, misalkan PR, seperti Pokemon, seperti itu, kita ikutin coba kalau bisa gitu. Tapi yang harus diperhatikan, satu ya ini, human resource kita cukup atau enggak, kemudian target market kita sesuai apa enggak, budgetnya kita sesuai apa enggak gitu ya. Jadi kita enggak asal-asalnya ikut trend, nanti malah kita kesulitan sendiri mengikuti trend tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir ya, tool and technology. Sebelum membuat game, kalian harus tentukan dulu, kalian mau bikinnya pakai apa gitu. Karena kalau nanti di tengah jalan, terus kalian merubah toolnya, misalkan dari Unity kemudian jadi Unreal gitu, pasti akan banyak sekali perubahan, dan itu akan berpengaruh besar ke aspek-aspek yang lain tentunya gitu ya. Jadi alangkah baiknya, sebelum kalian memulai develop game, kalian research tool ini masing-masing keunggulan dari tool yang akan kalian pakai. Kenapa sih aku harus pakai Unity? Apakah supportnya banyak? Apakah komunitasnya yang membantu aku nanti banyak atau enggak? Terus kira-kira apakah support dengan target marketku? Misalkan aku pengennya release-nya di ini, di Android, bisa enggak Unity atau Unreal membuat game untuk Android? Jadi ini aspek-aspek yang nanti kalian harus perhatikan. Terus proses pembuatannya, begitu kita sudah memperhatikan tadi itu, aspek-aspek tadi, kita mulai masuk mengerjakan. Jadi pertama biasanya kita akan melakukan namanya idea and pitching. Kita akan bikin konsep awal, apa yang akan kita jadikan fitur utama dalam game itu, misal apakah mekaniknya. Aku pengen game yang mekaniknya unik atau fokusnya lebih ke mekanik. Atau kamu pengen bikin game yang fitur utamanya itu atau keunggulannya itu misalkan di sound. Ini nanti game-nya sih mekaniknya biasa, jalan dari kiri ke kanan, jalan biasa, tapi di situ nanti ada interaksi antara sound dengan karakter, atau sound-nya memang bagus, atau nanti lebih mengunggulkan, lebih ke art-nya, atau level desainnya. Jadi kalian harus tentukan dulu, kemudian biasanya kita akan presentasikan ke orang-orang yang terkait. Jadi yang akan membantu mengerjakan, atau mungkin siapa tahu nanti teman-teman punya pemodal, bisa kalian presentasikan di sana. Intinya ini membuat ide ini supaya bisa diterima orang lain. Orang lain yang dalam artinya akan membantu kita dalam pembuatan game. Kemudian setelah itu baru kita bikin prototipenya. Prototipenya itu yang penting adalah bisa menjalankan mekanik utama, dan bisa langsung merasakan keunggulan yang tadi kita bahas di pitching. Jadi kalau misalkan di pitching itu yang ingin kita unggulkan adalah, atau kita tonjolkan itu adalah level desainnya yang bagus, misalkan di prototipen harus ada itu. Misalkan sound-nya jelek, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita ingin menunjukkan level desainnya. Atau kalau kita ingin mekaniknya, misalkan kita menggunakan game, kita buat bikin VR, yang penting kontrolnya itu sudah responsif. Urusan artnya itu terakhir tidak apa-apa. Jadi di prototipenya yang penting, kita memastikan fitur unggulan itu sudah bisa kita rasakan. Lalu kalau sudah oke, baru kita nanti masuk ke alpha dan playable prototype. Ini lebih detail lagi, setelah prototipenya oke, baru kita detailin, kita tambahin artnya, kita tambahin soundnya, kita polish lagi level desainnya, seperti itu. Kita lengkapi yang tadinya kurang. Kemudian masuk ke beta, artinya di beta ini nanti kita akan melakukan tes, mulai dilakukan proses tes. Setelah selesai, di tes, kemudian diperbaiki, di tes, diperbaiki, tes, baru kita bisa release ke pasar. Either mau ke Play Store, atau mau ke Steam, atau mau ke Microsoft Store, atau ke Apple App Store, itu juga bisa. Jadi setelah semua proses ini dilakukan, baru bisa di-release. Ini adalah urut-urutan yang harusnya kita lakukan dalam pembuatan game. Mungkin teman-teman kemarin ada yang sudah melakukan ini, mulai dari mikirin idenya dulu, story-nya gimana, baru dibikin prototype, orek-orek dari scratch dulu, masih pakai dummy, atau masih pakai, apa namanya, stickman, kayak gitu, untuk karakternya, lalu nanti dibikin, apa namanya, dipoles lagi, kemudian di tes, kemudian baru bisa dimainkan. Untuk yang ke-6 ini, sebenarnya opsional, kalau kalian sudah release, ini, ini namanya maintaining, maintenance game yang sudah kita release. biasanya kita akan melakukan update, biasanya nambahin konten, atau nge-fixbox yang tidak sengaja, apa namanya, ikut ke-release, seperti itu. Itu fase terakhirnya. Jadi, kita akan tetap, nge-maintain, atau, menambah value di game yang sudah kita release. Jadi, begitu kita release game, tidak terus kita tinggal begitu saja, nanti kita bisa, apa namanya, kita perbaiki lagi, kita improve lagi, kita tambahin kontennya, seperti itu. Sebenarnya, bagian 6 ini yang paling penting, karena, untuk, ada model bisnis, yang sangat bergantung dengan, fase ke-6 ini, atau, yang namanya update ini. Nah, kita masuk, ada pertanyaan tidak sebelumnya? Boleh tanya? Tidak ada? Oke. Oke. Lalu, kalau ditanya, dari mana sih, uangnya dari, di, di, di game industri itu? Ada beberapa model bisnis, yang, sudah, dipakai oleh, banyak, game developer. Yang pertama, yang premium. Game premium itu, artinya, kita bikin game, dari, awal sampai akhir, komplit, lengkap, semua udah ada di situ. kemudian kita masukkan ke app store, apapun app store-nya, lalu kita kasih harga. Jadi, kita jual game yang sudah benar-benar full, lengkap fiturnya. Itu namanya premium. Jadi, kalian kalau lihat di, misalkan di, di play store, atau di app store, itu nanti ada, ada game yang, kalian gak bisa main, kalau kalian gak bayar. Gitu ya. Jadi, jadi untuk download, kalian harus bayar. Itu namanya premium. Lalu, yang kedua, adalah premium. Premium, atau free to play. Jadi, game ini, kebalikan dari premium, biasanya, mereka akan membuat, fitur-fitur dasar dulu, lalu, dia akan masukkan di app store, kemudian kita sebagai user, kita akan gratis download, kemudian gratis main, tapi nanti di dalamnya, akan ditawarin tuh, misalkan, untuk senjata, kita harus beli. Lalu, untuk, apa namanya, mata uangnya itu, currency-nya, itu kita bisa beli, supaya kita bisa, apa namanya, dapetin item-item yang ada di dalam game. Kita mainnya gratis, download-nya pun gratis, tapi kita ditawarkan opsi-opsi, untuk pembelian itu tadi, pembelian game item. Apakah Jumat dari itu? Sumber, sumber penghasilannya premium? Tidak. Ada tambahan, biasanya, premium itu, game-game premium, nanti akan ada iklan. Jadi, ada dua nih, sumber penghasilan di game yang gratis itu. Pertama, player yang beli game item, dengan menggunakan uang asli, lalu, iklan yang ditayangin di dalam game. Jadi, jangan heran, kalau kalian main game yang gratisan itu, yang free to play, itu banyak iklan. Itu, karena mereka, mendapatkan penghasilannya dari situ. Itu ya. Lalu, ada yang premium. Premium itu, biasanya kombinasi antara premium dan premium. premium artinya dia, di awal sudah bayar, aku beli nih gamenya. Sudah lengkap nih semua, fitur-fitur sudah kebuka, tidak ada yang unlock. Atau, tinggal menyelesaikan dari awal sampai akhir saja. Tapi, nanti di dalam ditawarin, misalkan DLC, atau kosmetik, armor, kayak gitu. Atau, yang ada yang modelnya episode. Ini kita beli, cuma episode 1 sampai 2 doang, nanti 3, 4, 5, kita bisa beli terpisah. Seperti itu. Itu yang model premium. Kita beli gamenya, tapi nanti masih ditawarin lagi untuk pembelian. Tiga ini, yang sudah lama kita pakai. yang cukup baru, bisnis model yang terakhir, itu adalah game as a service, atau biasanya subscription. Jadi, biasanya, biasanya, user atau player nanti, membayar per bulan, senilai, apa namanya, senilai, berapa rupiah gitu ya, dalam satu bulan. Lalu nanti kita akan dapat, apa namanya, free play. Misalkan, ada service dari Google, Play, itu namanya Google Play Pass, dimana, kalau kita sudah bayar bulanan, nanti semua game itu, kita bisa mainkan secara, gratis, termasuk game-game, atau app yang premium. Jadi, misalkan, kalau ada, atau ada game, atau app yang berbayar, ketika kita sudah, daftar subscription itu, kita akan gratis mainnya, seperti itu. Atau, Apple Arcade gitu ya, dimana, gamenya itu, game-game eksklusif gitu. Jadi, kita untuk main, game-game yang ada di, apa namanya, di Apple Arcade, kita bayarnya, subscription tiap bulan gitu ya. Instead of beli satu game, kita beli servicenya, tapi kita mendapatkan banyak game. Ini, model bisnis ini mirip dengan, video on demand, seperti Netflix, kemudian Spotify gitu ya, lalu, apa namanya, Disney plus Hotstar gitu. Jadi, kita bayar bulanan, untuk menikmati semua layanan, yang mereka tawarkan gitu ya. Jadi, ini kira-kira, sumber penghasilan, dari game developer, dari setiap game yang mereka buat. gitu teman-teman. Sebelum saya masuk ke, bagian, roles ini, ada yang mau ditanyain tak? Atau terlalu cepat, atau terlalu berat, atau mungkin bahasa yang saya pilih, harus lebih ringan lagi? Ya, oke. Kalau gitu, giliran saya yang tanya ke teman-teman, kira-kira, roles apa aja, yang ada, di sebuah tim produksi game? roles itu kira-kira posisi gitu ya. Atau pekerjaan apa aja, yang ada di production, dalam pembuatan sebuah game. Ada yang tahu? Contoh, saya producer. Itu salah satu contohnya. Ada yang tahu yang lain? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, salah ini, ini diskusi kok. Jadi, salah, gak apa-apa. Jangan takut salah, gak apa-apa. Saya yang tahu? Tadi sempat saya spill dikit loh. Ada yang tahu nih? Oke, saya buka aja ya, kalau gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini biasanya adalah bagian-bagian yang sering kita lihat, kalau kita lagi main game ya. Pasti ada sound, kemudian di situ nanti ada desain level, desain karakter, kemudian berapa jumlah peluru yang apa namanya, yang dimiliki dari masing-masing kenapan, lalu berapa, ini health-nya untuk masing-masing karakter, kemudian desain, apa namanya, desain tempatnya ini seperti apa, lalu 3D modelnya, kemudian untuk environment art-nya, bentuk-bentuk pembangunannya, warna bangunannya, kemudian warna pakaiannya, lalu apa namanya, obstacle, misalkan kenapa pintu ini bisa dilewati, tapi ada pintu yang tidak bisa dilewati, kalau belum unlock level, seperti itu, nah semua, itu adalah biasanya komponen-komponen yang sering kita temukan di dalam sebuah game. Nah, ini teman-teman, role-nya yang ada dalam pembuatan, biasanya yang ada di game developer, ketika membuat sebuah game. itu ya, jadi, ada yang namanya game, ada yang namanya designer, di mana dia bertanggung jawab, dalam desain gameplay, lalu ada level design, kemudian UI UX, UI UX itu biasanya posisi button, posisi controller, posisi helper di mana, nah itu namanya UI UX, kemudian ada naratif, naratif itu lebih ke ceritanya, itu juga salah satu komponen yang penting juga dalam sebuah game, yang kalian bisa temukan itu, nanti akan ada satu karakter, yang nanti akan ada tulisannya, sambil kita baca gitu ceritanya, atau bahkan untuk game-game yang advance, naratifnya itu, karakternya ngomong gitu ya, ada dubbingnya, selalu yang jelas musik komposisinya, untuk desain. Kemudian, kita punya artis, artis di sini, biasanya mereka menghasilkan tentang konsep art, konsep art itu, biasanya dilakukan di awal game developing, mereka kira-kira menentukan arah bentuk artnya itu nanti seperti apa, apakah realistik, apakah dia akan kartunis, apakah nanti dia mode-mode misalkan, bahkan style-style yang modern, jadi itu akan dikerjakan oleh konsep art. lalu nanti juga 3D model, seperti sebelumnya kalian lihat, misalkan 3D model gedungnya, 3D model senapanya, 3D model bahkan, apa namanya, pelurunya, itu semua dikerjakan oleh artis 3D model, kemudian environment, environment mereka akan bikin backgroundnya, memastikan semuanya, itu tampak realistis, sesuai dengan konsepnya, nyambung dengan, apa, dari level 1 ke level yang lain, atau nyambung dengan karakter yang sudah dibuat, gitu, lalu kemudian juga ada sound effect, mereka yang akan membuat sound effect, sound effect sama musik komposisi itu beda ya, kalau sound effect biasanya, lebih ke, kayak misalkan suara senapan, kemudian efek-efek suara, apa, langkah kaki, lalu, apa namanya, button yang dipencet, ada bunyi, twing, 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 nah itu namanya sound effect, tuh, kemudian texture, texture itu lebih, jadi kalau 3D model itu biasanya, belum ada warnanya, dan belum ada bentuk muka, gitu ya, jadi cuma 3D model doang, sementara yang texture, ini mereka yang akan nempelin, oh ternyata warna bajunya, kotak-kotak, atau oh ternyata model bajunya, loreng-loreng seperti tentara, gitu, lalu yang animation, ya mereka yang menggerakkan, karakter-karakter 3D model itu sendiri, ini, beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh artis, tuh, lalu juga ada programmer, pastinya mereka yang akan handle gameplaynya, mereka akan yang membuat mekaniknya, mereka yang menghandle engine-nya, engine-nya itu biasanya terkait dengan fisik, terkait dengan, apa namanya, AI, lalu juga tools, tools itu ya biasanya, apa namanya, jadi dalam sebuah game yang kompleks, itu tidak hanya soal gamenya, tapi kadang, kayak proses untuk login, kemudian proses untuk pembelian item di dalam game, proses untuk saving, nah semua itu nanti beberapa menggunakan tool, gitu ya, jadi tidak perlu dibuat manual oleh si programmer, jadi mereka biasanya menghandle dari tool, kemudian network, biasanya ini digunakan untuk game-game yang multiplayer, atau yang membutuhkan jaringan internet, lalu ada QA, ini, QA itu quality insurance, atau biasa yang kalian kenal dengan tester, itu yang mereka pastikan adalah terkait gameplay juga, kemudian automation testing, automation testing itu biasanya, ada beberapa hal yang, pasenya itu tidak perlu dilakukan dengan manual, atau dilakukan langsung oleh si tester, yang mereka tinggal menjalankan program, nanti program itu yang akan ngecek, posisinya sudah benar belum, kemudian interaksinya sudah benar belum, kalau di klik ini harusnya ke page yang mana, seperti itu, lalu quality checklist, biasanya mereka akan bikin quality checklist, di mana checklist ini harus diikutin, jadi misalkan kalau FPS harus di atas 12, ketika FPS di bawah itu, itu artinya tester akan melaporkan, dan akan harus diperbaiki oleh programmer, mereka yang bertanggung jawab, tentang pembuatan checklist, lalu market requirement itu lebih ke bagaimana key atau tester ini melihat potensi-potensi di market yang bisa dimasukkan ke dalam game development, lalu yang terakhir itu posisi producer, ini lebih ke, tadi mengatur cost dan scheduling, memastikan timnya bekerja sesuai dengan jadwal yang kita bikin, kemudian tim manajemen, kita bantu timnya untuk growth, untuk nge-develop mereka, improve skill mereka, soft skill, ataupun hard skill, soft skill itu misalkan kayak time management, atau interpersonal skill, interpersonal communication, itu soft skill ya namanya, lalu kalau hard skill ya, kalau programmer, kita kasih training terkait dengan coding, artis, kita kasih training terkait dengan, apa namanya, art, lalu communication, karena producer itu bertanggung jawab, sebagai connection point, gimana dia harus menjadi orang yang ketika ditanya, menjadi orang yang ditanya, terkait dengan projectnya atau gamenya, betul kan nanti ada departemen lain bertanya, gimana proses, status projectnya udah sampai mana, gimana course dan schedule-nya masih aman tidak, atau gimana timmu butuh training atau tidak, nah semua itu, communication di handle oleh producer, seperti itu ya teman-teman, ada yang mau ditanya gak nih, kait sama role-nya, atau kalau kalian kira-kira, mau ke role yang mana, apa tak tanya satu-satu nih, aku coba tanya aja ya, cepat aja kok, kalau siapa ya, misalkan Fauzan, kira-kira role mana yang cocok buat kamu, artis kan enggak, oh kamu suka artis, saya pikir kamu, nggak paham saya kan, oh gitu ya, oke, kalau, oh bukan Pak Rizal, bukan, Jonathan Salen, apa nih kira-kira, yang cocok, apa ya, oh iya, kamu pengen jadi apa, game play game, oh designer, oke, yang lain mungkin ada yang pengen, ngomong sendiri, Rahel, tertarik gak, tertarik, yang mana nih, paling designer kak, lebih ke musik composition, oh gitu, oh kamu tertarik, tertarik dengan musik ya, oke, jadi sebenarnya ini, apa namanya, masing-masing dari roles ini, atau posisi ini, semua saat ini, peluangnya sama, kalian bisa belajar, mau jadi game designer bisa, mau jadi artis bisa, programmer bisa, tester juga bisa, produser juga bisa, cuma nanti kalian yang perlu perhatikan adalah, apa namanya, berlatih, terus kalian, sering-sering aja, kalau misalkan game designer, pengen jadi game designer, sering-sering main, tapi dengan menganalisa gitu ya, kira-kira level ini cocoknya gimana, atau harusnya, ada level tambahan nih, atau harusnya karakter ini punya skill ini nih, nah itu, kalian bisa mulai latih seperti itu, atau kalau pengen jadi artis, ya, artis utamanya adalah menggambar, jadi kamu bisa, apa namanya, mulai mengasah, skill gambar kamu, kemudian kamu, cari referensi-referensi, art yang sedang terang saat ini, kemudian, belajar soal animasi, karena, ini meskipun, posisinya sama-sama designer, antara gameplay, desain, sama naratif itu, sesuatu hal yang berbeda sekali ya, apalagi kayak artis gini ya, konsep art, dengan animation itu hal yang sangat berbeda, even 3D model, dan animation, itu sangat berbeda, 3D model itu mereka, tugas utamanya adalah membuat modelingnya, apa namanya, fisik badannya itu loh, sementara animation itu yang berfungsi, untuk menggerakkan model yang udah ada, jadi, kebanyakan, kalau di studio-studio yang sudah, sudah advance gitu, mereka, ini orang yang berpisah, antara yang mengerjakan 3D model, dan yang mengerjakan animation, even yang texture itu, mereka orang yang terpisah gitu, jadi misalkan, kalian pengen bikin, 3D model mobil, ya 3D modelnya cuma, sampai sebatas, fisiknya itu, kemudian yang akan bikin warna, kemudian bikin shading, kayak gitu-gitu, akan dilakukan oleh texture artis, seperti itu ya, teman-teman, jadi, kalau kalian melihat di sini, kayak kerjaannya banyak, itu nanti akan diselesaikan lagi, sama masing-masing divisi gitu ya, oke, itu aja sih, mungkin, ini sih, tips-tipsnya, yang lebih detail, untuk jadi game designer itu, kita handle yang kreatif, kreatif, kreatif dari sebuah game, kita akan, konsep, karakter, settingnya, story, dan gameplaynya, itu akan dihentikan sama game designer, skill yang diputuhkan, komunikasi, dan writing, mostly sekarang, semua sudah menggunakan bahasa Inggris ya, jadi, selain, terkait komunikasi, dan writing, kalian mungkin, bisa mulai belajar dengan bahasa Inggris, gitu ya, kemudian, logic, basic psychology, ini biasanya, karena kalian, dituntut untuk membuat gameplay ya, bikin user ketagihan, seperti itu, terus, ada practical knowledge of graphic design, artinya, kalian, at least, tahu sih, penggunaan, tool-tool graphic design, seperti, apa namanya, atau photoshop, atau illustrator, gitu ya, karena ini, ini nanti, kalian akan menggunakannya, ketika membuat, apa namanya, mock up, atau misalkan referensi, gitu ya, jadi, kalau kalian pengen, ngasih ke artis-artis, tolong bikinin, karakter yang seperti ini, gitu, kalian akan kasih referensi, tuh, atau ketika kalian akan membuat UI UX, kalian akan membuat mock up, atau, apa namanya, mock up, itu apa ya, jadi, nanti di situ, kalian akan, bikin semacam, peletakan, di mana, posisi-positinya, menggunakan tool-tool, yang terkait dengan graphic editor, gitu ya, kalau artis, yang pasti, ya, artistic skill, kalian jago dalam gambar, kemudian, fundamental, hal dasar, prinsip-prinsip dasar dalam gambar, modeling, dan animasi, itu kalian sudah puasai, lalu, kalau programmer, ya, sesuai dengan programmer language, yang akan digunakan dalam game, tool yang digunakan, engine yang digunakan, dan yang paling utama, itu sebenarnya, skill-skill terkait dengan problem solving, kemudian, kalian harus selalu update dengan teknologi, itu yang dikerjakan programmer, gitu ya, lalu QA, untuk menjadi QA, itu nggak mudah juga, kalian harus, pay attention to detail, jadi, kalian harus benar-benar melihat, detail dari masing-masing gembah, kan ada QA yang, misalkan, apa namanya, UI-nya digeser, aja mereka tahu, dan mereka akan ngasih bug ke situ, itu karena, misalkan, posisinya tidak sesuai dengan yang ada di, dokumen, game design dokumen, seperti itu ya, lalu, untuk jadi producer, yang pasti, ya, management skill sih, kemudian, komunikasi juga, itu juga sangat penting, sama interpersonal skill, dah, gitu aja teman-teman, yang bisa saya share, sore hari ini, semoga bermanfaat, kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan sekarang, atau kalau kalian punya pertanyaan, pertanyaan di luar yang saya presentasikan, juga boleh, terima kasih Pak Indra, menarik sekali ini Pak materinya, mestinya sih bisa, jadi, wawasan tambahan, buat teman-teman, yang memang nanti, kedepannya itu, punya, rencana, akan, ke, industri game ya Pak ya, ya, betul sekali, bagaimana teman-teman, ada yang mau, ditanyakan, atau kalian mau, aku mau tahu, lebih dalam nih, tentang ini, aku kan udah bisa bikin game, tapi aku pengen tahu, tentang ini, lebih dalam, ada nggak kira-kira deh, teman-teman, jangan malu-malu guys, nanya aja, kalau, kalau, aku mau nanya dong, aku bukan bagian dari peserta sih, aku lebih ke Panitia, cuman penasaran juga, boleh kan ya nanya? boleh-boleh deh, boleh deh, jadi aku kan, juga nggak 3D ini kebetulan, cuman untuk konsep artis, nah aku sebenarnya penasaran, dan pengen masuk ke dunia game, terutama, di bagian, 3D modelingnya, nah untuk sampai saat ini kan, untuk topologi yang masih dipakai, masih kayak, rada berantakan, kira-kira kalau misalkan, untuk masuk ke dunia game, topologi seberapa penting sih? Soalnya, kalau misalkan, aku lihat di Unreal Engine aja, mereka ada yang namanya, Nenite, Nenite itu, kayak udah nggak perlu, betul lagi sama topologi, itu beneran, kayak bisa nge-foto bash, apa namanya, foto scan 3D-nya, gitu sih. Oke, jadi topologi itu, lebih ke posisi titik-titiknya, atau apa ya? Ya, posisi vertices-nya. Iya, betul. Oke, kalau, sebenarnya, basically, semua penggunaannya, 3D model di game, dengan 3D model, di mungkin film animasi, atau saat ini kamu bikin apa ya? Film animasi, atau animasi pendek gitu, atau apa yang kamu kerjain? Animasi, konsep art juga, konsep art. sebenarnya nggak beda jauh sih, yang bikin berbeda antara game dengan industri kreatif lain, misalkan film, atau, apa namanya, video gitu, itu lebih ke, nanti ketika digunakan di engine-nya, kalau Unity atau Unreal gitu ya, apa namanya, karena nanti ketika, kamera di game, itu dia akan lebih fleksibel penggerakannya, bergeraknya. Jadi, bisa benar-benar, 360 degrees gitu loh, penggunaan kameranya. Sementara, kalau di video, atau di film gitu, dia kan cuma satu arah kamera yang udah kita kontrol. Sementara, kalau di game, kontrol kamera itu kan ada di user gitu ya. Pada dasarnya itu semua sama tergantung, tergantung dengan engine-nya kita pakai gitu. Sama aja kok sebenarnya, Rizal, dengan yang kamu kerjakan sekarang. Kalau, ya, kalau Unreal ya, dengan fitur-fitur yang Unreal punya, Unity dengan fitur-fitur yang mereka punya gitu. Tapi yang pada dasarnya, untuk 3D, kan 3D making-nya kan dia pakai tool sendiri ya. Misalkan pakai Maya, gitu-gitu. Nanti itu kita masukin ke tool E-Engine-nya, nanti kita akan proses di situ. ketika prosesnya itu yang akan berbeda. Gitu sih. Oke, oke. Terima kasih. Bisa sih, kalau mau lompat. Saran soalnya, Kak. Iya, iya. Bisa kok, bisa. Mostly kalau portfolio-nya teman-teman yang bikin animasi di, ini yang khusus animation, apa, artis ya. Yang khusus animation, mereka juga punya portfolio terkait dengan video. Jadi nggak melulu game. Karena, maksudnya mereka akan punya keterbatasan, ini kan, keterbatasan, kalau mereka bikin portfolio game, artinya mereka harus join dulu ke game developer. Kalau yang belum join, ya mereka kasih portfolio yang kalian kerjakan di video, atau di film. Short flip itu juga bisa. Teman-teman yang lain boleh tanya? Soal apa tadi, misalkan, siapa, Fauzan pengen jadi artis, lalu, siapa, Rachel pengen jadi game, musik kompos, komposor. Boleh tanyakan yang lain? Oke, Bu Anissa, mau menawarkan sesuatu dari QGN Game? Pak Indra, izin bertanya dong, Pak. Kan ini nanti pesertanya, enggak, enggak, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kan nanti ke depan kita, akan ada kegiatan pelatihan membuat game itu, Pak, pakai Unity dari Game Love. Ya, bukan dari Game Love. Oh, sorry, maksudnya dari salah satu teamnya Bapak, yang kebetulan dia juga aktif di Game Love. Nah, pertanyaan saya, Pak, mungkin enggak sih, Pak, kalau misalkan anak-anak yang ada di sini, ataupun yang minat, diikut sertakan gitu, Pak? Iya. Materinya memungkinkan enggak untuk anak-anak tingkat SMA? Nanti bisa sih sebenarnya disesuaikan, kalau misalkan ternyata Unity, basic Unity gitu, misalkan ya, itu bisa kok nanti kalau teman, nanti kita sesuaikan aja dulu, kita rancang dulu aja, kira-kira kita mau ngapain, di fase pertama gitu, misalkan kalau ternyata memang, mau dari basic, saya rasa teman-teman juga bisa sih. Karena beberapa orang udah mulai, udah pakai Unity gitu, kayak, mana nih, Fausen, enggak ada ya? Ada tuh, Fausen. Fausen, kamu dari SMA mana? Pekan Baru? Namanya enggak? SMA 11 Pekan Baru. Oh, oke. Iya, Pak Indra, lanjut, Pak. Jadi, teman-teman juga ada yang saya rasa bisa sih ikutin. Oke, oke, Pak Indra, menurut ya, Pak ya. Terima kasih. Juna, Pak Indra, apakah kita bisa lanjut ke agenda selanjutnya saja, Pak? Iya, boleh. Boleh, boleh. Oke, boleh. Disilakan, Juna. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Indra, atas materi dan saran-sarannya ya, Pak. Ternyata kalau bikin game itu, banyak aspek-aspek juga yang harus diperhatikan. Enggak cuma bonding atau desain doang. Oke, jadi sekarang kita masuk ke inti acara hari ini. Nah, pasti kalian udah nggak sabar lagi kan nih, pengen tahu siapa sih juara lomba game tahun ini. Nah, oke. Bolehkah saya minta Liki buat presentasikan sertifikatnya. Oke, jadi di pemenang pertama kita panggilkan dulu juara harapan dua kita yaitu boleh next Jen Ameliyama. Tepat. Mana ini, Jen? Mana, Jen? Terima kasih money doang. Ya, Jen. Boleh kasih komentar gimana feelingnya menang. Senang. Senang aja. Apa senang banget? Senang. Pak Indra boleh kasih ke komentar mengenai gamenya Jen. Mungkin apa sih yang bikin gamenya Jen itu menarik? Jen ya, sebentar. Saya lihat, saya serkan dulu. Jen itu yang yang mesh mod itu eksekusinya cukup rapi ya. Padahal dia menggunakan scratch ya kalau kata waktu itu. Engine tool yang dia pakai. Rapi banget. Story-nya juga alurnya jelas. Lalu penggunaan pemilihan artnya juga menarik. Karena mesh mod itu dibuat oleh Jen menggunakan karakter-karakter yang cukup friendly untuk anak-anak. Juga kemarin dipresentasikan dengan baik oleh Jen. Jadi untuk mesh mod ini memang sudah baik gamenya. Terima kasih banyak Pak Indra. Oke, untuk selanjutnya juara harapan satu kita adalah Kemal Agustinus. Selamat kewak. Congratulations. Gimana Kemal? Ada yang mau disampaikan perasaannya? Perasaannya speechless banget. Speechless? Penuh banget. Kesan-pesannya dong. Kesan-pesannya gimana Pak Indra? nggak kok nggak nyangka kenapa gitu. Ada yang merasakan kurang-kurang atau gimana? Banyak sih yang kurang-kurang. Terima kasih banyak. Oh, gitu. Artinya kamu ngerti apa yang harus diimprove ya? Kalau dari saya gamenya Kemal itu kan Pirate itu ya? Iya kan ya Kemal? Betul. Story-nya bagus yang saya cukup apa namanya cukup impress itu lebih ke kreativitinya sih kayak penggunaan suara kakaknya kemudian apa namanya level desainnya waktu itu juga cukup berbeda. jadi kalau biasanya teman-teman cuma kalau kita bandingin dengan mesmon misalkan mesmon dia datang lalu dia menyelesaikan soal tapi kalau di Pirate ini benar-benar ada challenge selain cuma menyelesaikan soal menghindari boom dari obstacle-obstacle yang lain. Oke, selamat. Ini juara harapan satu ke empat. iya, betul. Belum, belum, belum. Apakah juara ya? Eh, apa nih? Kompas Kemal juara harapan satu juara dari SMA Kanaan banyak Oke, sorry saya lanjut ya untuk juara tiga bisa di next slide-nya juara tiga kita adalah Josephine Christy Den Selamat Josefin Halo Josefin ada di ruangan? Terima kasih, Ci. Boleh menyalakan kameranya? Soalnya lagi ikut zoom lain, Ci. Lagi ikut zoom lain, ya? Oke ada kesan-pesan yang ingin disampaikan? kesannya sih aku berterima kasih banget soalnya pas waktu yang interview itu jurinya baik-baik semua Ci Jona Ci Nadia Pak Indra jadi kayak enggak ragu atau gugup gitu buat presentasi jadinya juga bisa berjalan dengan lancar Oke Thank you Thank you Pak Indra ada komentar yang ingin diberikan? Masih kemiot, Pak Oke Halo terlihat ya Josephine selamat ya itu penggunaannya waktu itu toolnya RPG maker ya atau RPG apa gitu saya lupa itu story-nya bagus detail dia menjelaskan alurnya itu kerasa banget ketika kita main gamenya kemudian dia ada goal apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya itu benar-benar detailnya sesuai dengan remake atau apa namanya retelling cerita terkait dengan Sumpah Pemuda desainnya bagus juga kreatifnya baik terima kasih Josephine ya terima kasih juga Pak oke kita langsung aja lanjut ke juara dua kita nih juara dua kita adalah Pekitex Fahsa Allah Nasa Allah yeay mana nih anaknya nih Fahsa anyways dia adalah peserta yang sudah ikut dua kali berturut-turut dalam dua tahun terakhir ini ya Pak Indra ya waduh waduh Fahsa boleh tolong nyalakan kamera halo Fahsa Fahsa dia ini dari Bogor Pak baru baru menang kali ini ya berarti ya yang tahun lalu sih dia tipis banget Pak nilainya sama yang pemenang ke tiga itu dulu jurunya siapa ya saya ikut kita bersama Pak iya 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 halo Fahsa Fahsa kamu bisa ngasih feedback ke kita nggak halo Fahsa kayaknya nggak dengar ya mungkin kemarin itu Fahsa kayaknya kelasnya nggak sampai sore kalau nggak salah bilang ke saya jadi mungkin dia pasti kelas nih iya mungkin Pak Indra boleh kasih kayak komentar mengenai gamenya Fahsa apa sih yang bikin game Fahsa bisa juara dua iya Fahsa dia bikin game untuk mobile saya lupa sih judulnya tapi dia ceritanya tentang ini saya mau tanyain ke teman-teman judulnya apa ya saya lupa yang membuat gamenya Fahsa itu menarik pertama dari sisi desainnya disainnya dari variasi level kemudian variasi challenge itu dieksekusi dengan baik user experience nya juga baik jelas kita setelah fase ini kita mau kemana user itu tahu apa yang harus dilakukan ketika main game itu kemudian kreativitinya dari sisi kreativitas penggunaan penggunaan aset-aset yang dia pilih sesuai sesuai dengan tema yang dia dia pilih yang dia gunakan di gamenya itu apa namanya membuat game ini menjadi sangat baik itu ya berarti ini sebuah improvement dari Fahsa dua kali apa kedua kali ya berarti yang kedua ini ya iya ini yang kedua terus informasi terakhir yang kami dapat Pak Indra si Fahsa ini dengan tim yang di sekolahnya itu sekarang sedang ada project gamenya itu berhasil masuk di playstore Pak mantap semoga ini menginspirasi teman-teman yang lain ada gurunya Fahsa kayaknya mau bergabung Pak mau dilanjutkan boleh-boleh oke nah kita tunggu-tunggu nih yang terakhir juara satu kita adalah Muhammad Fahsa Astera keputusan guys gimana nih Fahsa kayaknya seneng nih saya lihat-lihat kasih kesan-pesannya dong terharu ya Fahsa ya gak nyangka aja dalam waktu dua minggu saya baru belajar bikin game apalagi nge-coding saya gak tau sama sekali apa codingan C++ gitu saya gak ngerti terus nyoba tanpa ada ginaannya juga ya kita paham perasaanmu Fahsa ya itu sebenarnya salah satu pembelaan Unity ya kalian gak harus jago coding untuk pakai Unity artinya untuk bikin game yang casual ringan seperti itu kalian juga bisa track and drop di Unity dan banyak fitur-fitur yang kita bisa pakai gitu ya jadi kayak apa namanya template atau library yang kita tinggal ambil aja dari Unity Store-nya gitu selamat Fahuzan kalau yang paling saya ingat terkait dengan game cukur rambut ya Fahuzan itu dia ada story-nya kenapa sih alasan dia lari-lari gitu kan terus alasan dia untuk selamat itu dia harus mengerjakan soal itu kemudian yang paling menarik dari sisi design level-nya itu Fahuzan bikinnya dari sempit kemudian melebar meluas pindah room jadi dia ada sistem unlocking next level seperti itu dan itu nyambung nanti itu sangat menarik sekali user experience-nya juga jelas mungkin kemarin ada beberapa feedback sedikit tapi itu minor apa namanya apa yang user pengen mainkan itu udah jelas gitu udah tau user yang mau ngapain gitu dan dari sisi UI UX-nya itu sangat sangat menarik udah jelas banget kemudian pilihan art-nya juga sesuai banget dengan usia yang ditargetkan dari gamenya jadi menurut saya game cukur apa namanya cukur rambut Fahuzan itu layak untuk menjadi juara satu di kompetisi game tahun ini begitu terima kasih Kak semangat terus ya Fahuzan di improve lagi skill-nya ya Kak oke selesai lagi saya mau ucapkan selamat bagi para pemenang game kompetisi 2021 ini buat yang belum berkesempatan untuk menjadi juara jangan berkecil hati karena game kalian udah bagus-bagus banget dan skor kalian itu sebenernya ketat nah gak apa-apa kita tahun depan bakal ada ngadain game kompetisi lagi jadi nantikan saja ya nah kenapa boleh Pak ditambah ada yang mau masuk itu GM SMK itu oh oke sumpah repeat aja ya sekali udah nah itu gurunya dari si Fahza itu Pak Indra oh gitu halo assalamualaikum halo selamat sore halo assalamualaikum Pak DM siapa Pak Wikrama Pak 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 Juli namanya Pak oh Pak Juli oh Wikrama nama sekolahnya ya iya betul maaf-maaf iya halo selamat sore Bapak oke sambil nunggu iya dari sekolahnya Fahza eh Fahza eh Fahza Fahza buat teman-teman yang yang belum berkesempatan untuk menang seperti saya sebutkan satu-satu ya karena saya sebenarnya dalam penjurian ini sangat ketat sekali dan seperti yang dibilang sama Mbak Jawan tadi ini memang dari tahun ke tahun kualitas game yang di-submit semakin membaiki ya Bu Anissa dibandingkan tahun lalu terima kasih sekali untuk Erlin untuk Jonathan Salim dengan Dark Force-nya Erlin dengan apa My Find Me Little Element Trip kemudian ada Jonathan Edward lalu Jane Amelie eh Jane tadi udah menang deh ya eh Jane menang gak tadi ya eh Jane menang ya menang lalu ada eh Nikendra dengan Smart Adventure-nya Rachel yang Rachel yang jago banget eh presentasinya itu dari kalian punya potensi yang eh bisa di asah eh lebih eh jauh lagi eh dan persen saya buat teman-teman semua ini ini kompetisi ini sebenarnya tidak hanya soal eh game developing atau membuat game aja skill-skill ini kalian bisa pakai untuk bidang apapun ya kayak eh apa namanya eh bagaimana kalian eh nentukan story itu bisa digunakan untuk eh untuk bidang atau pekerjaan apapun lalu bagaimana kalian menentukan art eh buat saya untuk eh anak-anak SMA itu sangat eh sangat advance sekali sangat maju sekali dan eh kalian layak untuk diberi applause oke Pak Indra izin Pak ini sesi yang terakhir ya mungkin boleh kata-kata apa ya kata-kata kesan mutiara dari ini siapa namanya FASA ataupun tadi bapaknya suaranya Pak Juli karena kan dia belum memberikan satu patah dua patah boleh 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 FASA boleh Pak Julinya silahkan Pak Juli untuk yang dari SMA Kana Antangerang ini saya menghubungi Pak Hadi belum bisa tersambung apakah ada yang bisa bantu kontak Pak Hadi juga terima kasih ya halo Pak Juli halo FASA halo 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 itu udah saya saya nggak ada boleh Pak bisa unmute Pak Juli izin Pak boleh masih termute coba asum asum unmute iya udah Pak masih sekolah ya iya oh masih di kelas ya eh udah tatap muka belum ya enggak kalau sekarang lagi di rumah oh gitu kemarin sekarang lagi di rumah oke oke gimana tadi Bu Anissa untuk Pak FASA iya ini Pak Julinya kok ini Bu Anud ya halo Pak itu bisa sudah resen beliau iya beliau sudah resen tapi saya nggak ada bentar ya itu masih ke mute masa ngikutin kita dari awal nggak ya at least saat pengumuman jadi nggak tahu kalau dia menang masa kamu tahu nggak kamu menang masa halo halo kayaknya singalnya agak ini deh Pak saya nggak nggak ada eh dari kalian ada yang ini nggak nge-setting unwith themselves nggak udah kok udah dicentang settingannya udah dicentang izin Pak Juli boleh dicoba kembali Pak sambil nunggu sambil nunggu paling aku pengen pesen ke teman-teman yang lain tadi tak detailin lagi yang semua berkesan kesan-kesan seperti kayak Rachel itu presentasinya bagus banget itu apa namanya kamu bisa kembali lagi kalau kamu musik komposisi artinya mungkin kamu sudah punya pilihan sendiri untuk masa depan itu bagus sekali kamu sudah punya pilihan secara skill presentasimu itu bagus sekali saya sangat apa namanya impress dengan yang kamu lakukan dengan presentasi waktu itu konsep ide yang kamu bikin itu juga apa namanya sangat baik paling kekurangannya hanya di eksekusinya karena kamu waktu jelasin sempat pakai unity dan akhirnya waktu ini kurang karena kamu tidak scratch gitu ya Nikendra game yang kamu bikin itu smooth banget flow-nya adem jadi kalau game ini kamu bikin untuk anak-anak itu udah cocok banget untuk kamu rilis gitu pilihan apa namanya pilihan artnya kemudian pilihan musiknya ceritanya itu udah bagus banget eksekusinya udah rapi impress banget dengan apa yang kamu kamu kerjain kemudian seperti ini ya Jonathan Edward ada gak yang disini sekarang Jonathan ada ya Jonathan oh ada ada dia yang bikin Superman itu ya quite the unknown itu konsep idenya seru seru apa namanya paling kamu perlu belajar menyambungkan cerita lalu pilihan desainnya pilihan artnya itu aja yang tinggal kamu improve kemudian Jonathan Salif yang Dark Force Dark Force itu kalau gak salah yang apa namanya anak yang dibully itu ya ya Kalim Jon itu keren banget ceritanya gokil banget aku suka banget kamu juga cukup variatif waktu itu levelnya ada yang main basket ada yang ini itu keren kamu bisa kembali lagi mungkin kamu bisa belajar untuk tool yang lebih serius engine kalau itu dibikin dengan unity itu akan lebih akan lebih advance lagi gamenya lebih baik lagi terus Erlin Erlin ada gak ini Erlin Erlin gak ada ya ada oh ada ada kalau Erlin Erlin itu yang bikin apa namanya soal lingkungan itu ceritanya bagus sekali kemudian sangat kreatif dalam eksekusinya paling juga tinggal pilihan desainnya aja sih levelnya seperti itu kayak gak nyambung antara level satu ke level yang lain kemudian paling yang jadi catatan hanya ya soal user experience aja sih waktu itu agak bingung ketika mainin game kamu tapi selebihnya itu udah sangat bagus game yang kamu buat jadi terima kasih Erlin terima kasih Jonathan Salim Jonathan Edward lalu Nikendra dan Rahel semoga ke depan ini jadi pengalaman kamu dalam hal apapun kamu boleh melakukan yang kalian cita-citakan terima kasih semuanya terima kasih Pak Indra Pak Indra ini sudah terlihat malah disini ada Wakil Kepala Sekolahnya dari Sivasa Pak Juliana Mansur selamat sore Pak Juliana Mansur halo Bapak apakah sudah bisa bergabung dengan kami Bapak tinggal unmute kayaknya iya nah Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam selamat sore mohon maaf ada gangguan sedikit teknis oh ada terima kasih sudah bergabung Pak ya sama-sama mohon maaf tidak bisa apa tadi bergabung dari awal ya Pak Indra oke Flanisa mau siap Pak Juliana ini kebetulan si Fahsia menang di juara kedua Pak selamat dan kami menyampaikan bahwa si Fahsia ini kan sudah pada tahun kedua Pak mengikuti competition game dari kampus kami dan memang kami melihat progresnya dia itu cukup sangat ini ya Pak Indra sangat jauh ya tingkat pengatangannya tingkat kerapihannya dan lain sebagainya begitu Pak Indra boleh lanjutkan Pak oh ya benar-benar ini saya dengar Fahsia di sekolah juga ada tim ini nya ya tim untuk game nya ya Pak betul-betul terima kasih untuk SMKW Mikrama Bogor karena sudah melihat peluang seperti ini saya harap teman-teman sekolah lain juga bisa meniru bahwa sebenarnya industri ke depan itu tidak hanya melulu yang sudah kita apa namanya soal apa namanya membangun fisik aja tapi sekarang ke depan itu lebih ke kreativity gitu ya terima kasih untuk SMKW Mikrama sudah memberi kesempatan buat teman-teman terutama Fahsia untuk bisa berkembang Fahsia ini game yang dia buat dibandingkan jauh lebih kompleks dan jauh lebih detail lagi ceritanya itu dari sisi cerita dari sisi level design user experience jadi catatannya yang bagus pilihan toolnya itu juga menarik karena dia pakai Unity apakah dia pakai di sekolahnya juga Pak iya betul-betul oh menurut saya itu pilihannya sangat bagus dari sekolah karena karena beberapa industri memang menggunakannya Unity jadi saya harap ketika nanti lulus bisa apa namanya bisa langsung applicable di industri gitu Pak baik-baik-baik terima kasih Pak Indra pada dasarnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra Pak Nisa dan teman-teman terutama di Kwan Ki School Pak sudah apa namanya dua kali ini kan pasnya ikut kalau tadi reportnya dari Bapak ada perkembangan yang sangat bagus karena mungkin itu juga atas dasar masukan dari tim Bapak gitu ya dan pasnya juga saat ini sebenarnya sedang kejar deadline juga nih Pak sedang ikutan KKSI camp kreatif siswa seluruh Indonesia untuk bidang game development juga saya coba tadi Bapak Nisa kontak saya saya coba kontak pas saya sebentar tadi katanya lagi fokus gitu ya benar-benar waktu doa juga ya Pak benar-benar lancar sekali lagi kami dari pihak sekolah ucapkan terima kasih mudah-mudahan memang ke depannya bisa bekerjasama Pak kebetulan kalau sekarang jurusan di SMK terutama yang dulunya namanya Rekayasa Perangkat Dunak sekarang sudah berubah menjadi program kalian pengembangan perangkat lunak dan gamenya ada gamenya dan kami pun memang mengarahkan nanti arahnya ke sana sih mungkin agak banyak menggunakan unity tentunya ya mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak dengan Pak Nisa dengan teman-teman yang lainnya terakhir sekali lagi saya usahkan terima kasih banyak Alhamdulillah untuk saat ini pas saya juara dua semangat untuk semuanya semuanya yang terbaik ya Pak ya betul mungkin Pak dari kami terima kasih atas kesempatannya saya Eri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Juliana terima kasih Pak Indra dan teman-teman yang lain nah izin ini kan seharusnya seharusnya juga ada Pak Hadi yang hadir bersama kami dan kemudian dari SMA 11 pekan baru gurunya Fauzan tapi sepertinya berhalangan hadir Pak sehingga sehingga memang bisa diteruskan di agenda yang lain oke Jonah setelah ini pemberian hadiahnya mau seperti apa mekanismenya oke untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam game kompetisi ini nanti akan saya emailkan sertifikatnya jadi nanti kalian cek email kalian lalu bagi para pemenang nanti akan saya follow up melalui Whatsapp ya jadi Whatsapp kalian pastikan aktif itu aja sih sebelum masuk ke pengunjung acara mungkin Bu Nisa seraku kepala program studi SD dan TI Ibi Kwi Kiyanggi boleh mengucapkan kata-kata selamat pada para pesertanya oke terima kasih Jonah untuk waktu yang diberikan kepada saya ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semuanya atas partisipasinya dalam mengikuti game competition yang kami adakan di tahun kedua ini mudah-mudahan melalui competition ini kalian bisa berproses lebih baik lagi jangan mudah menyerah atas apa yang menjadi kegagalan kalian ketika kalian memang belum menjadi lima pemenang diantaranya kemudian yang sudah menang jangan sampai disini terus tingkatkan apa yang menjadi passion kalian mungkin memang disini dan memang harus gak boleh lepas ya Pak Indra ya kalau misalkan tentang teknis pembuatan game ini apapun sih sebetulnya memang harus sering dilatih seperti itu oke sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para pemenang dan buat yang belum menang gak apa-apa ya tahun depan insya Allah kita mengadakan lagi mudah-mudahan kalian sudah bisa lebih matang kembali begitu Jona cukup terima kasih oke terima kasih Bu Anissa oke teman-teman kita sekarang sudah berada di pengujung acara nah kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang banyak yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerja keras kalian dalam pembuatan game kompetisi 2021 ini nah sebelum kita berpisah saya minta izin untuk menyalakan saya izin minta kalian untuk menyalakan kamera sebagai sesi dokumentasi oke 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 saya screenshot ya Josephine gak bisa ya Josephine dan Erlin bisa menyalakan kameranya pasah oke gak apa-apa saya mulai screenshot ya satu dua tiga baik sekian dari acara game competition hari ini terima kasih atas semua kerja keras dan partisipasinya sampai jumpa lagi tahun depan thank you guys terima kasih Pak Indra terima kasih semuanya terima kasih juga Pak Indra dan teman-teman di berbagai sekolah ya terima kasih semua sampai ketemu lagi mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dan di lain kesempatan sukses terus ya semuanya ya amin amin terima kasih jangan berhenti belajar jangan berhenti berlatih oke semuanya terima kasih saya en terima kasih